Pemirsa tim gabungan antara Ditpol Airud Polda Jambi dan Ditpol Air Mabes Polri, serta beberapa unsur lainnya. Beberapa waktu lalu telah berhasil mengamankan lobster ilegal di Jambi senilai miliaran rupiah. Setelah diamankan, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas liarkan kembali lobster tersebut di Laut Lepas. Diberitakan sebelumnya tim gabungan antara Ditpol Airud Polda Jambi dan Ditpol Air Mabes Polri, serta beberapa unsur lainnya beberapa waktu lalu telah berhasil mengamankan lobster ilegal di Jambi yang hendak dipasok ke luar negeri dengan nilai miliaran rupiah. Setelah diamankan, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas liarkan kembali lobster tersebut di Laut Lepas. Diungkapkan oleh Dr. Drama Pancaputra, Direktur Pengawasan Sumberdaya Perikanan saat cupa pers, Ditpol Airud Polda Jambi. Pada hasil tangkapan, sebanyak 125.000 lobster yang berhasil diamankan tim gabungan itu telah dilepas liarkan di perairan lepas di wilayah Pulau Alang 3 Provinsi Kepri pada 11 Mei 2024 lalu. Lebih lanjut dijelaskan drama. Pelepasan ini dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan kehidupan lobster di Indonesia yang sangat berpotensi menambah perekonomian negara. Dilepaskan di tempat tersebut lanjutnya, karena tidak semua wilayah perairan di Indonesia mampu menjadi habitat bagi hewan bernilai fantastis tersebut. Kebijakan terkait dengan pengelolaan benih-benih lobster ini dalam meraka untuk mempertahankan kelestarian daripada lobster di tanah air dan juga berupaya untuk meningkatkan kegiatan berdaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi negara kita tentunya. Sehingga sebagian besar dari hasil tangkapan 25.000 BBL sebagian besar sudah kita lepas liarkan pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu di Pulau Alang Tiga, Kepulauan Ria, Provinsi Kepulauan Ria.